Pernah nggak dibuat challenge di sana oleh Bapak Pangdam lah ya, Pangdam 2 Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi ya. Beliau memang, saya monitor itu beliau mau support anak buah-anak buah, projurit yang berprestasi seperti itu. Salam kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Hilman Hadi, Bapak Pangdam. Kira-kira pernah nggak dibuat di challenge ya? Nah Mbak, lari 400 meter, diadu dengan prajurit yang bukan atlet ya, tapi mereka 4 orang Mbak. Berani nggak Mbak? Jadi dia 100, Mbak lari 100, jadi dia estapen. Dia 100 selesai, lari kedua, Mbak terus lari ketiga, kira-kira Mbak masih bisa menang. Berat juga. Teladan Nusantara Selamat malam, saya bersama seorang tamu berada di ruang pojok tentara. Tentara, teladan Nusantara. Saya sapa dulu tamu saya ini, Mbak... Siapa? Sri Mayang Sari. Mbak Sri Mayang Sari. Nah, malam. Malam juga. Ini Sri Mayang Sari ini atlet, atlet nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kita berbincang-bincang dulu. Mudah-mudahan ada sedikitlah keteladanan yang bisa kita dapat, terutama bagi generasi muda yang berjulut dengan atletik yang mulai mendalami, menyukai lari atau atletik kabangan lainnya. Dan kebetulan adik ini passionnya di lari, termasuk lari sprinter itu ya? Sprinter siapa? Sprinter ya. Lari sprinter 400 meter. Kira-kira bisa ini, Mbak ceritakan, awal mula bisa menjadi seorang pelari itu seperti apa? Mohon izin menjelaskan, awal mula menekuni atletik dari kelas 2 SMP pada tahun 2007. SMP, SMP di mana? SMP di MTS Negeri Sekayu, Musi Banyu Asin. Di SMP? MTS Negeri Sekayu. MTS Negeri Sekayu ya? Siap. Oh, sekolah Islam ya? Siap. Mendidikan agama Islam ya? Di Banyu Asin? Musi Banyu Asin. Bunyi, Mbak. Musi Banyu Asin. Gitu, Pak. Lanjut. Terus awalnya ditawarin oleh guru olahraga di sekolah tersebut. Sekaligus guru olahraga tersebut pelatih atletik. Dia menawarin untuk latihan di stadion Sassan Sekate. Sekayu. Stadion? Serasan Sekate. Oh, di Musi Banyu Asin. Sudah itu latihan kan selesai, kalau selesai pulang sekolah latihan, tiap sore latihannya. Jadi mulai mengenal lari itu pada waktu SMP itu ya? Siap. Kelas 1 SMP, sahabat. Di guru olahraga, penama Pak Sam Suha. Awal-awalnya. Awalnya mau ke situ ya. Lanjut. Sudah itu dari sana ada untuk mengikuti peseni. Nah, itu sudah mulai turnamennya ya. Awalnya kan tingkat sekolah, sekayu. Sudah itu, sudah tingkat sekolah mewakili kecamatan. Sudah kecamatan. Dan itu juara di situ? Siap juara. Menjuarainya ya? Sudah itu baru mewakili. Berarti memang bakat ya? Siap. Mewakili kabupaten baru. Mewakili kabupaten Musi Banyu Asin. Alhamdulillah juara. Dulu peseni SMP, nomornya di 60 meter sama lompat jauh. Oh, lompat jauh juga ya? Oke, lanjut. Sudah itu baru ada Pobda. Pobda ya? Pobda Sumatera Selatan? Siap. Ya, mewakili kabupaten Musi Banyu Asin. Mewakili kabupaten Musi Banyu Asin ya? Di sana, saya turun di 200 meter, 400 meter, dan estapet pakai limpan 4x100. Mendela juara juga. Itu pun juga menjuari ya? Berarti memang, sahabat ya, bakatnya memang sudah ada dari awal. Jadi, begitu dikenalkan lari sama guru olahraganya, langsung ikut event- event dan menjuari ya? Siap. Berarti sebetulnya, Mbak, guru olahraga itu, dia sudah tahu mungkin, dia sudah lihat, oh ini sangat berwakat ini untuk pelari jarak pendek ya? Sprinter ya? Siap. Mungkin dari situ dia lihat, maka dia tawarkan. Mungkin dari situ dia lihat ya? Misalkan. Dari keseharian, aktiviti olahraga di seolah-olah itu SMP itu ya? Ya. Kemudian, apa event turnamen yang tertinggi, yang pernah diraih untuk mencapai kejuaraan itu, di mana? Sudah itu, lanjut SMA, SMA-nya di SMA Olahraga Negeri Sujaya, Jakabari. Komplek? Di Komplek Opi Jakabari, sekolah olahraga. Di Sumatera Selatan juga? Ya, Sumatera Selatan. Oh iya. Lanjut. Di sana, beda lagi pelatih kan? Di sana pelatihnya Pak Bastoni dan Sampai Sekarang. Pak siapa? Pak Bastoni. Bastoni ya? Siap. Dari SMA. Beliau ini mungkin juga monton atlet mungkin ya? Siap, betul. Ya, iya. Lanjut. SMA, ada kejuaraan, awal-awal pertama kejuaraan nasional, kejuaraan tujurnas remaja. Di sana, saya pertamanya kelas 2 SMA, kejuarannya diselenggarakan di mana? Di Jakarta ya? Di Jakarta, kejuaraan tujurnas remaja. Dan di sana mendapat perak dengan waktu 60 detik. Iya, iya. 200 meter. Sebenarnya itu, 2012 saya ikut pon di Riau. Pekan Olahraga? Nasional. Pon di Riau ya? Riau. Di sana, belum dapat kan, masih posisi 5. Udah itu, 2016-nya ikut pon lagi di Jawa Barat. Ya. Di sana, alhamdulillah dapat perunggu di 200 meter dan emas di 100 meter dan memecahkan rekor pon. Mulai menorehkan hasil yang gemilang di situ ya? Siap, ya di pon 2016. Pon 2016 di Jawa Barat ya? Siap, di Jawa Barat. Medali emas dan perunggu. Perunggu. Perunggu, ya. Emasnya di 400 meter. 400, emas. Rekor pon dipecahkan. Pecah rekor pon di situ ya? Siap, ya. Begitu sahabat ya. Ternyata dalam waktu singkat sebetulnya, Mbak ini bisa memecahkan rekor. Rekor pekan olahraga nasional, cabang atletik lari 400, ya? Siap, ya. Terakhir di pon 2021. Oke, lanjut setelah itu pon 2021 di Papua, ya? Di sana, Ambilan mendapatkan 200 meter emas dan 400 meter emas. 400 meternya, misalkan merekor pon yang atas nama sendiri sama spekro nasional. Jadi sudah bertahan 37 tahun. Dia sudah bertahan 37 tahun. Pecah di pon itu. 2021 ya? Oh, begitu. Biasa sahabat ya? Ini betul-betul pelari berbakat ini. Iya, Mbak ya? Ini saya dengar kemarin baru-baru dari Jakarta. Ini kan kebetulan Mbak ini ada di Jakarta. Makanya kita undang, datang ke sini. Sebetulnya beliau ini adalah serdadu juga. Serdadu wanita. Iya, Mbak ya? Pangkatnya apa? Di mana dinasanya? Siap di KUMDAM 2 Serijaya. Mbak KUMDAM 2 Serijaya. KUMDAM 2 Serijaya. Hukum. Nah, ini ternyata ini orang hukum. Jadi, nanti bisa mentalamin soal hukum lagi ya? Di samping atlet, atletik, atlet ya? Nah, nanti dia bisa melanjutkan karirnya itu di militer. Resultanya karirnya itu di militer. Para jurid di bagian hukum. Itu bisa sekolah-sekolah hukum, bisa menjadi perwira. Perwira menengah, seterusnya ya. Siap. Kemudian, kemarin saya dengar baru-baru ini. Ini kemarin hasil event apa itu? Oh, Jawa Timur, Ombang, Surabaya. Siap. Apa? Ini hasilnya bagaimana? Alhamdulillah, mendapatkan 2 emas juga. Di 200 emas. Tapi enggak pecah rekorus itu. Di sana kualifikasi pond untuk pond 2024. Jadi, boleh saya bilang, untuk kelari 400 meter ya, sprinter. Itu di Indonesia berarti mbak yang lebih kuat sekarang ya? Siap. Berarti kalau ada event nanti internasional, apakah si game, asin game bisa jadi mbak yang mewakilinya? Siap. Jadi, sekarang apa program untuk memelihara kemampuan itu, di mana dilakukan? Di Jakarta atau di Pelembang? Sekarang latihannya di Pelembang, di Stadion Jakabari. Oh, nanti kalau mendekati event baru terpusat ya? Sekarang masih latihan tetap, soalnya di bulan 6 nanti ada pejuaraan, pejuaraan senior, kualitas pembina. Di? Di Cibinong, Gogo. Cibinong, Bogor ya, 400 meter lagi ya. Jadi, sepanjang ini untuk event internasional, apakah sudah pernah dilakukan? Sekarang baru-baru ini kejuaraan ASEAN Indoor Athletic Championship di Kazakhstan. Di Kazakhstan ya? Siap. ASEAN Indoor ya di sana ya? ASEAN Indoor. Hasilnya apa? Dapatkan perunggu dan mencapai rekor nasional indoor. Oh, walaupun dapat juara tiga? Tapi rekor nasional pecah ya? Siap. Wah, iya. Banyak kita baru tahu ya, ternyata banyak pelari-pelari terbakat di tubuh ini, di perjuhit. Mungkin banyak yang lain yang kita tidak ketahui, padahal mereka ada dalam memperkaya prestasi nasional dan di event internasional. Nah, nanti akan kita data, kita cari potong-potong, kita akan bang di potong tentara itu. Ya, Mbak? Siap. Seperti ini kita, ternyata baru tahu, ternyata pelari 400 meter, sprinter tercepat di Indonesia ya, Mbak Mayansari ini ya? Siap. Maka yang kita lawan diri kita, kita punya mencapai target berapa waktu, target itu yang kita kejar kan, makanya kita melawan diri kita sendiri. Siap. Betul ya? Siap. Siap, 20 detik minimal, apa maksimal 20 detik. Siap, iya. Ya, kalau bisa kurang dari situ, baru kita bisa pecahkan rekor yang begitu ya, begitu juga renang ya, mungkin kita lihat, uh, dia di depan. Ketinggalan, eh. Kecuali kalau pelari-pelari ya di kampung gitu ya, pelari di kampung, nggak pakai sepatu, dalam rangka, bukan lomba cepat, tapi mengejar sesuatu kan, ya hadiah ada di depan. Nah, dia lihat kiri-kiri kanan saja, ya Mbak ya? Siap. Oke, terus, kira-kira dalam berdinas ini ya, mendukung nggak dengan kegiatan atletiknya Mbak ini? Apakah tidak mengganggukah kegiatan latihan atletik ini dengan dinas, atau mungkin dari dinas justru mendukung kegiatan Mbak di bidang atletik ini? Bagaimana Mbak? Mbak, menurutin? Lalu dari dinas? Saya kan dinas di Kumdam, dan Alhamdulillah di sana, Kak Kumdamnya sangat membukung. Kak Kumdamnya siapa? Eh, Kolonel... Bapak Kolonel? Kolonel CHK Donis Setiodun Mojo. Sarjan hukum? Sarjan hukum? Sarjan hukum. Iya, iya, iya. Terus, apa namanya, untuk di Kodam 2 Sriwijaya itu, apakah punya perkumpulan pasinya begitu ya, seperti di secapa Angkatan Darat, disitu kan dia terhimpun segudang atlet, mulai dari lari jarak 100, 200, 300, lari 10.000, 45K, ada disitu. Kalau di Kodam 2 nggak ada, iya, di sana saya sendiri. Berlatihnya dengan pasi Sumsel ya, terus, apakah tidak berkeinginan untuk bergabung di pasi Angkatan Darat seperti itu, di secapa AD itu, beda. Dulu saya, pas selesai jadi TNI, dulu di secapa juga, pernah dinas di sana. Tahun? Tahun 2017 sampai 2020. Dulu, baru pindah ke Kodam 2, 2020. Di situ banyak atlet-atlet senior ya. Soalnya di sana memang. Ada Agus, Prayogo di situ ya. Di saat atletiknya di secapa AD. Jadi begitu ya, sahabat, begitulah ambil dari TNI Angkatan Darat untuk mensupport prestasi di bidang atletik di Indonesia ini ya. Jadi kontribusi TNI Angkatan Darat kepada KONI, sebetulnya di sini lah ya. Terutama di secapa Angkatan Darat, itu yang tepat pelatihan di sana. Dengan sarana-prasarana yang cukup lengkap ya. Begitu sahabat. Terus kira-kira harapan ke depan apa Mbak, obsesinya untuk lari 400 ini lah, lari sprinter ini lah. Harapannya seperti apa? Harapan bagi untuk Mbak Maya yang sahari sendiri, mempunyai harapan bagi generasi penerus ini. Dan terutama juga bagi institusi yang menangani ini. Terutama PASI atau KONI, kira-kira bagaimana? Kalau untuk diri saya sendiri... Minum-minum nih? Sudah habis air minumnya nih? Ada lagi? Kalau untuk saya sendiri harapannya, biar bisa pecahkan rekor nasional 400 meter lagi. Tapi di Kejurnas nanti saya mau mencoba nomor yang belum pernah saya ikut. Berapa? Nomornya 400 meter gawang. Oh, lompat? Siap betul. Lompat gawang ya? Di sana saya mau mencoba seolah kulkasif PON Juni. Untuk PON 2012. Kalau atletik, masimal yang individunya bisa tiga nomor. Kan sebenarnya dua nomor ini mau nambah satu nomor lagi. Pernah nggak dibuat challenge di sana? Oleh Bapak Pangdam lah ya? Pangdam 2, Sriwijaya. Mayor Jendral TNI Ilman Hadi ya? Siap. Beliau memang saya monitor itu beliau mau support anak buah-anak buah. Prajurit yang berprestasi seperti itu. Salam kepada Bapak Mayor Jendral TNI Ilman Hadi. Pangdam. Kira-kira pernah nggak dibuat di challenge ya? Mbak, lari 400 meter diadu dengan prajurit yang bukan atlet ya? Tapi mereka empat orang Mbak. Berani nggak Mbak? Jadi dia 100, Mbak lari 100. Jadi dia estapen. Dia 100 selesai, lari kedua. Mbak terus lari. Kira-kira Mbak masih bisa menang. Berani? Kira-kira logikanya bisa menang bisa kalah Mbak. Bisa kalahnya seperti ini. Karena dia fokus dengan lari 100 meternya. Tapi dia bisa kalah karena proses perpindahan estapetnya itu. Dia kalah beberapa detik, second di situ ya. Bisa dia kalah di situ. Karena kalau Mbak kan nggak ada. Nggak ada perpindahan tongkat estapet atau mau lari terus. Nah dia nunggu-nunggu ini kan. Ngambilnya dulu baru dia balik badan itu. Jadi memang 50-50 sahabat ya. Tapi perlu gitu. Di challenge. Kenapa saya katakan begini? Belum pernah kita bikin challenge itu di capa katan darat ya. Ibu Supriyati ya. Itu masih pangkat ke-61 dulu. Sekarang udah mayor. Sudah petraan. Dia raja di lima ribu ya. Lari lima ribu. Jadi itu diadu sama selima prajurit yang terkuat. Dianggap terkuat. Jadi lima prajurit ini lari seribu. Lari seribu itu kalau di settle run itu. Di lintasan untuk semakta itu ya. Itu kan paling tiga kali. Gak sampai tiga kali ya. Hanya dua kali. Dua setengah dia ganti. Dua setengah dia ganti. Ibu Supriyati ini dia lari terus. Lima ribu. Dia menang. Tetap dia menang. Mungkin karena bukan atlet kan. Tetap saja. Ada apa ya. Ada. Hal-hal tertentu yang. Dia tidak ketahui kan gitu ya. Ini persoalannya. Endure mungkin ya Mbak. Endure kan siap. Daya tahan. Daya tahan ya. Sarang kalau Bapak pandang. Tahan kedua seribu jaya Bapak. Mai Jenteni. Iliman Hadi ya. Dilawankan ini Pak Panglima. Lawan empat orang. Karena ini kan pelari 400. Satu putaran itu kan 400 ya Mbak. Nah. Ada empat prajurit di situ. 100. Estapet. 100. Masih menang gak? Kalau masih menang berarti. Gak ada kemungkinan. Ada terjadi peningkatan prestasi juga ya. Hahaha. Bisa gak dijelaskan. Apa kira-kira. yang membuat Mbak ini. Bisa sukses. Dalam waktu yang. Kalau saya bilang. Oh dalam waktu yang. Tidak terlalu lama ya. Tapi bisa cepat. Menoreh. Apa. Prestasi-prestasi yang dimilang. Apa kira-kira yang membuat. Seperti itu. Hmm. Ingin. Menjelaskan. Hmm. Kalau atletikan. Ya. Kita sambil minumin ya. Sambil minum. Ya. Kalau atletikan. Hmm. Harus. Konsisten. Intinya aja. Eh. Konsistensi dalam berlatih. Dalam berlatih. Ya. Soalnya dia. Kalau gak konsisten. Cepat menurun. Ya. Dan. Yang pastinya. Kedisiplinan. Ya. Disiplin. Apalagi. Seorang prajurit ya. Sudah berbekal. Disiplin yang baik. Ya. Sejalan lah dia. Dengan. Apa. mental atlet itu. Sebenarnya kan. Mental-mental. Pertempur. Mental. Pejuang kan. Hahaha. Nah. Kemudian. Apa. Sukaduganya. Mbak Maya Sari ini. Menjadi atlet. Terutama. Saat-saat. Apa ya. apa. Apa yang. Hanya. Apa. 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 Yang. Yang. dia juga sudah jauh misalnya kan latihan terus jauh beda di daerah kalau latihannya di Kelembang yang pastinya yang lukanya kalau untuk saat itu pada saat pada saat cedera Oh cedera ya ya kalau sudah cedera yang pasti nggak bisa latihan maksimal itu kita ada semacam ada rasa kekesalan ya pasti mau diobati biar bisa sembuh karena memang kemampuan kita ada di satu titik tapi kita nggak bisa mencapainya karena kondisi fisik kita yang cedera itu ya itu mungkin sub bukanya disitu ya kita kira-kira sukanya seperti apa kalau sukanya tentu persatu harganya kayak yang pun kemarin kan sudah berapa lama itu rekornya itu rekor tercepat yang 37 tahun tidak dipecahkan kecepatannya berapa itu itu berapa detik 400 meter itu yang rekor lamanya 54,20 detik 54,24 detik ya dan dipecahkan oleh saya 53,21 wuih hampir satu hampir 1 detik 1 detik ya second-second kurang 1 detik ya sekian second ya mungkin 98 second oke suar biasa ya 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 27 tahun ya saya bisa ternyata dipecahkan dan enggak bisa dipecahkan lagi oleh pelari-pelari yang lain maka bertambah tinggi lah kemampuan atletik di Indonesia bisa mencapai proses yang lebih gemilang lagi tentunya seperti itu ya sekarang gini Mbak sebelum kita akhiri ya mungkin ini kan ruangan teladan ya Mbak sekecil apapun dari ruangan ini insya Allah bisa memberikanlah keteladanan bagi yang lainnya terutama seperti yang Mbak yang Mbak lakukan sekarang yaitu atletik pelari jarak dekat ya 400 meter mungkin apa kira-kira yang bisa Mbak sampaikan ini kepada terutama anak muda atau pemula yang baru mau mengenal lari jarak dekat ini dan bahkan juga ada pelari yang ingin berprestasi seperti Mbak kira-kira seperti Mbak siap untuk rekan-rekan pencinta olahraga khususnya pelari 400 meter kedisiplinan kedisiplinan keberhasilan jadikanlah kedisiplinan sebagai kewajiban kewajiban ya keharusan siap jangan jangan mau kalah oleh kejenuhan dalam perjuang usaha dan kerja keras sampai tujuan tercapai keberhasilan itu kita dapatkan kita raih jangan berhenti sebelum tujuan itu kita raih terus terutama bagi yang anak-anak muda ini ya jagalah kondisi fisiknya kesehatannya mungkin begitu ya dan untuk insan olahraga berjiwala olahraga dan jujur tinggi sportifitas dan yang terakhir mungkin jangan berhenti pada satu titik saja kalau memang kita masih bisa meningkatkan raih terus terutama situ ya sampai sasaran dia kita capai ya sahabat super sekali baru kita lihat suam pelari dari salah satu anggota militer prajurit wanita sasaran satu ya mbak siap sasaran satu kuat maya sari masih banyak lagi segudang prestasi yang bisa kita hadirkan melalui tangan dan kaki seorang prajurit baik prajurit wanita maupun prajurit pria demikian bincang-bincang kita mbak ya mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini ada sedikit lah motivasi ya ada para pelari pemula atau pelari-pelari lain yang mulai tumbuh untuk berkontrasi ya demikian sahabat pojok tentara teladan Nusantara terladan terladan Nusantara terladan